Hai apa itu MBPS MBPS KBPS dan KBPS dan bagaimana cara menghitung satuannya simak terus video dari channel Anton informasi ini Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman semua jumpa lagi dengan channel Anton informasi yang selalu memberikan video tutorial informasi informasi seputar perangkat Wifi cara penyetingan perangkat Wifi dan informasi penting lainnya Oke di video kali ini mungkin teman-teman lihat cuman tangan aja kayak gini dan orangnya ngoceh di belakang layar ya Oke tapi kali ini saya akan memberi informasi yaitu cara menghitung satuan atau kecepatan internet dalam bentuk satuan MBPS MBPS KBPS dan KBPS tapi jika video ini bermanfaat buat teman-teman semua silahkan teman-teman subscribe like dan juga berkomentar untuk terus mendukung channel Anton informasi ini Oke kita langsung ke video informasinya mungkin teman-teman semua eh disini sening ngoceh ya eh katanya saya berlangganan speed internet 20 mbps kok sekali di cek speednya kok dikit banget ya kadang-kadang dari teman kita juga ada yang komplain bahwa saya berlangganan 10 mbps atau 50 mbps setelah saya speed test itu kok jadinya kecil banget Nah gini teman-teman semua saya disini bukan sebagai guru saya disini hanya sama-sama ingin sharing buat teman-teman semua sebelum eh kita lebih lanjut disini sudah saya terangkan di awal bahwa satuan internet itu ada berbagai satuan ya yaitu teman-teman bisa lihat mbps mbps kbps dan kbps mungkin teman-teman lihat ke empat satuan ini itu hampir memiliki cara baca yang sama yaitu atau hurufnya nah yang perlu teman-teman kalian perhatikan disini adalah arti dari semua satuan tersebut nah arti dari satuan setiap satuan internet atau kecepatan internet tersebut adalah sebagai berikut yang pertama disini saya akan bahas yaitu mbps mbps ini memiliki arti megabit per second atau megabit per detik sedangkan mbps itu megabyte per second di sini sudah jelas ya teman-teman jadi pembedanya adalah disini pada huruf b huruf b yang berada di satuan speed internet tersebut pada mbps itu artinya megabit sedangkan pada mbps yang memiliki huruf kapital huruf b nya yaitu artinya megabyte sedangkan kbps yaitu kilobit per second sedangkan kbps memiliki arti kilobyte per second karena disini jika teman-teman ingin membagi bandwidth control pada router enggak semua di dalam router tersebut memiliki atau fitur sesuai yang kita dengar tiap hari yaitu mbps tapi ada juga router yang memiliki fitur dengan satuan bandwidth controlnya itu kbps nah terus jika ada pertanyaan bagaimana cara menghitung semua satuan tersebut dari mbps ke mbps terus ke kbps dan kbps oke sebelum kita ke perhitungan coba kalian perhatikan dulu huruf b kapital ya b besar pada mbps itu artinya byte sedangkan huruf b kecil pada huruf pada satuan mbps itu adalah artinya bit nah untuk menghitungnya adalah satu byte ya satu byte sama dengan delapan atau satu byte sama dengan itu kita nanti bagi delapan maka kita akan mendapatkan hasil dari speed internet yang kita miliki sebagai rumus dasar satu mbps kalau kita convert ke kbps akan menjadi seribu kbps ya satu mbps akan menjadi seribu kbps dalam satuan kbps atau kilobyte per second dan satu mbps kalau kita convert ke kbps akan menjadi 125 kbps nah jika ada pertanyaan dari mana satu mbps kalau kita convert jadi 125 kbps oke di awal sudah saya jelaskan satu byte itu dibagi 8 artinya kalau kita convert satu mbps ke kbps atau kilobyte per second maka satu mbps itu dibagi 8 dan hasilnya 125 kbps dan misalnya kalau kita convert satu mbps kalau kita convert ke satu mbps akan menjadi di 0,125 mbps ya teman-teman semua oke di sini sebagai contoh ringan saja kalau kalian berlangganan internet 20 mbps maka sama artinya dengan 20000 kbps atau kilobyte per second nah kalau misalnya di convert ke byte cukup dibagi 8 ya teman-teman semua yaitu sebagai contoh 20 mbps kalau kita jadikan ke kbps atau kilobyte per second akan menjadi 20.000 kbps ya Nah kalau kita 20 mbps kita convert ke kbps cukup kita hitung 20 mbps itu dibagi 8 maka akan mendapatkan 1250 kilobyte per second atau kbps nah kalau kita convert ke dari 20 mbps ke mbps atau megabyte per second yaitu 20 mbps atau 20 megabit per second itu setara dengan 2,5 mbps atau megabyte per second nah mungkin teman-teman semua sampai disini sudah paham ya apa itu mbps kbps mbps mbps lagi dan kbps lagi ya nah semoga teman-teman semua bisa eh apa maksud saya sudah jelas dengan apa yang saya jelaskan disini ya teman-teman semua jadi buat teman-teman semua jika kalian ingin berlanggan internet itu jangan dilihat sebelumnya sudah belum tahu istilahnya speed internetnya berapa berlangganan 50 mbps tak tahu sekali di speed test cuman dapat sekian ya itu coba teman-teman lihat itu mungkin untuk satuan speed internetnya itu berbeda itu bisa mbps kbps kbps atau megabyte per second ya oke jika disini mungkin teman-teman sudah paham semua ya oke dan eh sampai disini saja sejak perjumpaan kita kali ini semoga bermanfaat jika ada pertanyaan atau kritikan silahkan tinggalkan di kolom komentar dan ingat jika video channel Anton informasi ini bermanfaat silahkan teman-teman subscribe like dan juga berkomentar untuk terus mendukung channel Anton informasi ini supaya channel ini terbisa berkembang dan terus memberikan video informasi seputar jaringan Wifi oke sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati